Halo, Kak Syantik! Ketemu lagi di Renata Skloset. Seperti biasa ya, aku akan review beberapa tatuk setiap episode. Kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot, chat ke toko di WA ke nomor 08, satunya 7x277, semua pengiriman kami dari kota Bandung. Oke, kita mulai aja. Oh iya, untuk dapat notifikasi video-video terbaru aku, ya kak ya, silakan di-klik dulu tombol lonceng yang ada di bawah video aku ini. Kemudian nanti akan subscribe, supaya akan dapat notifikasi terbaru dari video-video aku, ya. Oke deh, kita mulai aja. Yang pertama, ini aku punya Prada, ya. Ini Ransel Prada, bahannya nylon ya, kak, bahannya nylon. Terus handlenya dia bahan, apa nih, bahan webbing seperti ini. Ya, webbing seperti ini. Pakai lumayan tebal ya. Kemudian nih hardware-nya masih bagus, Prada semuanya. Ini kulit ya, kulit di mix sama webbing. Jadi ini masih bisa di kakak jas ya. Ini size-nya, sebentar ya kak. Size-nya di size 27, kemudian lebarnya itu di sekitar 13-14, tinggi tasnya itu di sekitar 30, ya. Jadi kalau kakak punya gadget yang mau dimasukin ke tasnya, itu silahkan kakak sesuaikan dengan ukuran tas yang aku sudah kasih tahu, ya. Oke, disininya Prada, ya. Disininya Prada udah patah seperti ini, Milano. Kemudian ini kulit asli, ya kak. Kulit asli di mix sama, apa namanya nih, nylon. Kemudian nylonnya sejauh yang aku lihat itu tidak ada yang bergelembung ya, jadi masih bagus. Terus, ya, tuh, bagian bawah, ya, bekas letakan, masih aman semua, nggak ada yang kikis-kikis, ya, masih aman. Tuh, kulitnya masih cakep. Ini kulit asli ya, kak. Oke, kemudian ini kita, di bagian depan, dia ada dua poket, ya. Ada dua poket, semua poket sudah berzipper lempung. Ya, udah ada zippernya, kemudian ada tutupnya lagi. Jadi, kakak kalau misalkan males masuk-masukin ke sini, nggak masalah ya. Nih, semua sudah Prada-Prada. Nggak masalah kalau kakak males ngaitin ke sini karena dia sudah ada poketnya. Jadi, ini aman, ya. Bahannya sepasti ringan karena ini nylon. Ya, kalau mau ke kompatmen utamanya, kakak bisa buka dari sini. Ya, buka dari sini. Kemudian kita buka, ini talinya seri-serut seperti ini. Semuanya pakai ring hardware-nya masih bagus, masih kinclong. Semua sudah emboss Prada. Ya, kinclong masih hardware-nya semua sudah emboss Prada. Oke, kemudian ininya kulit ya, kak. Kulit, ya. Fetter-fetter masih aman, masih rapi. Nilonnya masih bagus ya, kak, ya. Nilonnya masih bagus. Kemudian kita masuk ke dalam. Dia ada satu kompatmen, ya. Internal, apa? Internal. Innernya sudah Prada-Prada semua. Ya, sudah di-bordir Prada semua. Kemudian ada satu kompatmen. Dan di bagian belakang ada satu poket berzipper. Zippernya juga sudah lempo. Semua zipper sudah lempo bertitik, sudah dolar ya, kak, ya. Di sininya pakai pelat besi dong, Prada Milano. Inner masih aman. Bersih, ya, kak, ya. Bersih. Ada factory code, ya. Made in aku tidak menemukan. Atau ada? Oh, ini ada, say. Oh, sorry, 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 sorry. Untung aja. Ini, ya. Made in-nya itali di-bordir, ya, say. Cakep banget ini. Ya. Modelnya unik. Ya, aku jarang dapat, apa, lanser-lanser no sengaja. Karena aku pribadi juga kurang suka. Tapi karena banyak yang request, kak, tong, dong, kau ransel boleh nggak gitu, ya. Oke, ini kebetulan aku dapat yang bagus, ya. Ransel Prada, bahannya nylon dimix dengan kulit. Ya, kak, ya. Ukurannya medium aja, ya. Ukurannya medium aja. Zipper sudah lempo. Nomor seri factory code-nya sudah ada. Made in-nya, made in itali. Ya, sudah di-bordir di dalam kain, di dalam tasnya, ya, kak, ya. Ini kalau ada yang mau kasih aku di 8,5, ya. Di 850 masih seger. Ya, masih seger banget, oke. Kemudian kita next, ya, kak. Kita next. Aku punya Miu Miu. Ya, ini juga sama, ransel, ya. Ini ransel dari Miu Miu. Dia juga pakai webbing, sama. Ya, dan nylon. Tapi ini tuh, apa, ada empuk-empuknya gitu, loh. Jadi kayaknya kalau bawa laptop tuh aman, ya. Nih, dia empuk-empuk kayak gini, nih. Kayak ada bantalannya. Ya, Miu Miu. Ini bisa banget dipakai sama anak SMA. SMP tuh masih oke, ya, Miu Miu-nya. Bagian kanan dan kiri dia ada pocket, ya. Warnanya pink begini. Ya, kak, hardware-nya warna silver. Ya, semua zipper sudah Miu Miu. Ya, kak. Dan zipper-nya, balik zipper sudah Riri itu. Ya, Riri yang M6. Ya, M6. Oke. Ini ukurannya, untuk ukuran anak sekolah, menurut aku oke banget. Di size 29, gak terlalu gede, ya, kak. Size 29, tingginya di sekitar 37. Lebarnya di sekitar 11 ke 12, ya. 11 ke 12. Ini bahannya kayaknya anti air, ya. Kayak nylon gitu. Kemudian di bagian depan, dia ada satu pocket. Ya. Dalemnya satin tebal banget, nih. Khasnya Miu Miu, ya. Kemudian, dia tuh handlenya seperti ini. Dia ada handle buat pegangan atasnya. Kemudian dia ada untuk strapping di belakang, ya. Di punggungnya. Tuh, seperti ini. Masih bisa di adjust, ya. Masih kuat. Jahitan-jahitan belum ada yang longgar. Kaki semua sudah Miu Miu. Ya, kaki semua sudah Miu Miu. Ini kulit, ya. Pinggiran-pinggiran, persudutan masih aman. Kakinya lengkap. Ada lima, ya. Semua sudah Miu Miu. Di sini ada kayak, apa nih, kak. Kayak bordiran-bordiran gitu yang ditempel. Biasanya anak-anak tuh sukanya yang kayak gitu, ya. Tapi ini untuk dipakai untuk kita-kita juga masih oke banget. Ya, kita masuk ke bagian dalam. Nah, dalamnya satin, ya, kak. Dalamnya satin hitam, super tebal. Satu komparmen utama. Satu pocket tanpa zipper di bagian depan. Kemudian ada satu pocket tanpa zipper di bagian belakang. Ada pelat besinya, ya. Dan di bagian paling belakang itu juga sama, ya. Ada sama, ada pocket-nya. Pocket, tuh, lihat, kak. Satinnya tebal banget, ya. Satu pocket seperti ini. Ya, factory coat-nya bentuknya seperti ini. Nih, satu-satu tujuh. Ya, kemudian untuk matte-in. Sepertinya aku tidak menemukan matte-in. Hanya, apa namanya, hanya riri. Hanya zipper riri dan juga, apa, factory coat, ya. Factory coat. Cakep ini, jangan ada. Simple, ya, kak, ya. Kalau ada yang mau, ya, kak. Ini kasih aku, zipper-nya sudah riri, ya, kak. Kasih aku di tujuh setengah, ya. Tujuh ratus lima puluh ribu aja. Miu-miu zippernya sudah riri, kak. Cantik, kak, ya. Kemudian berikutnya aku punya MCM. Ya, ini MCM kulit asli. Dan dia sudah open bolt, warnanya hitam. Ya, kak. Di sini ada bandinya. Gambar bandinya. Ya, ini ukurannya... Ini size dua puluh lima, ya, dua puluh lima, dua puluh enam. Tingginya di dua belas tengah sampai tiga belas. Eh, tingginya, lebarnya. Tingginya di sekitar tiga puluh tiga, ya. Seperti itu. Jadi, kalau kakak punya gadget atau ada barang-barang yang mau dimasukkan, kakak ukur dulu barangnya berapa, kemudian sesuaikan dengan tinggi dan ukuran tas yang aku pasti tahu, ya. Ini kulit asli, kak, ya. Kulit asli. Bagus banget, masih bagus. Bagian belakang, nih. Ini kulit banget, ya. Tuh, kulit banget. Ini kulit asli, lihat. Bagus banget. Masih kuat banget, ya. Handlenya juga masih rapi. Jahitan-jahitan masih rapi. Semua sudah MCM-MCM semua. Oke, bagian sini juga sama. Bagian sini juga sama. Ya, untuk yang nggak terlalu senang, yang mencrang-mencrang, untuk yang senang, yang simple-simple, warna hitam tuh pilihan paling aman, ya. Zipper semua sudah YKK, jelas banget, ya. Zipper semua YKK. Kemudian, ini sudah open ball. Tadi aku udah bilang, nomor serinya cantik. Ini MCM Moonhand. Bagian depannya dia pakai satu pocket. Ya, Kak, ya. Satu pocket berzipper. Ini gambar sablonan si, apa namanya, bandinya masih bagus. Kemudian, ini bagian tengah dia ada di pakai double zipper. Dalamnya, ya, pakai canvas. Ya, satu compartment utama. Kemudian, di bagian belakang ada satu, dua pocket canvas zipper. Ya. Di sini sudah ada klipnya MCM. Kemudian, matte in-nya di sini, ya. Matte in-nya di sini, di tag putih, ya. Matte in kuatnya, ya. Oke. Ini MCM Moonchain. Kulitnya masih bagus, handle-nya masih aman, ya. Cantik banget. Semua zipper sudah YKK. Kalau ada yang mau, kasih aku di Rp730.000 aja. Ya, Rp730.000. Udah dapet yang open ball. Kemudian, berikutnya, aku punya Chanel. Bahannya parachute, ya. Bahannya parachute, warna hitam. Cantik banget. Ini kalau notebook-notebook masih muat banget. Apalagi kalau kakak bawanya cuma iPad, tab, gitu ya. Masih muat banget. Dan ini super ringan, enak banget. Ya, jadi kalau bisa kakak-kakak jalan, luar negeri, gitu ya. Atau misalkan jalan-jalan, tamasha, gitu ya. Wisata pengen senang yang simple, ya. Kakak bisa bawa, apa namanya, bawa tas ini. Ini bisa cewek, bisa cowok, ya. Ini unisex, ya. Karena ini ringan banget, enak banget, ya. Slicenya di Rp2728.000, lebarnya itu di sekitar Rp10.000-Rp11.000. Tingginya di sekitar Rp35.000-Rp36.000, ya. Bahannya ini parachute. Ya, di sini udah ada Chanel-Chanel-nya. Oke, bagian sini juga Chanel. Di depan ada satu pocket berzipper. Innernya, ini tuh semua parachute, ya, Kak. Tuh, seperti itu. Kemudian, zippernya semua hardware warnanya silver. Ya, masih bagus. Bagian bawah itu dia pakai, apa, pakai kulit gini. Ya. Jejak peletakan. Tipis-tipis. Ya, ini juga sudah Chanel-Chanel bisa di-adjust. Ya, kemudian bagian untuk pundangnya dia ada empuk-empuknya. Kemudian di bagian tengah dia double zipper. Double zipper. Satu compartment. Ya, Kak. Satu compartment. Dua pocket tanpa zipper bagian depan. Satu pocket dengan zipper di bagian belakang. Ada krip-nya Chanel. Ya. Innernya masih aman. Kemudian lengkap dengan hologrami. Ya, hologrami masih tertempel di situ. Ini kalau ada yang mau, ya, Kak, cantik si, apa namanya nih, Chanel-nya. Ya, kasih aku di harga Rp620.000 aja. Ya, Rp620.000. Kemudian next, yang terakhir aku punya Burberry. Ya, ini juga transfer Burberry. Dia bahannya juga sama. Bahannya dia kulit, di-mix dengan canvas. Warnanya dia dusty pink. Ya, dusty pink seperti ini. Ini size-nya tuh, Kak, di 22, ya. 22. Itu tanpa kanan dan kiri pocket, ya, Kak. Jadi aku hanya ngitung size yang untuk compartment-nya. Kemudian lebarnya itu di sekitar 12. Tingginya di sekitar 31, Kak. Ya, 31. Hardware warnanya warna, apa namanya nih, emas. Ya, di sini sudah Burberry semua. Masih bagus. Jaitan, lihat semua miring-miring. Ya, bagian depan ada brand-nya. Ada satu pocket. Bagian depan, ya. Kemudian bagian, apa, kanan dari kiri dia ada pocket lagi. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Ini ada empuk-empuknya. Pakai webbing, kulit. Ya, masih aman. Kemudian hardware-nya cakep banget, ya. Tuh, mewah. Dan bisa di-adjust. Ya, bagian pinggir-pinggir ini masih bagus, ya, Kak, ya. Jahitan-mejahitan masih aman, ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian dalam sini. Dia kancing cetet gitu aja. Nih, ya. Kancing cetet ini harusnya dirapihin kayak gini aja. Nah, tuh, rapi, ya. Kancing cetet. Nah, kemudian ini dia juga pakai serut, ya. Pakai kulit. Masih bagus, masih rapi banget. Kemudian ini satu bagian bibir-bibir. Bagian nilonnya pokoknya aman. Nggak ada yang kikis. Masih bagus. Kemudian kita masuk ke dalam. Untuk serutnya dia pakai kulit. Ya, Kak. Satu compartment. Ya, semuanya di dalam sudah embossed burberry. Lihat, Kak. Ya, sudah embossed burberry. Satu compartment. Di sini made in Italy. Ya. Di embossed kemudian dipakaiin apa namanya? Tinta emas. Bagian belakang ada satu pocket tanpa zipper. Burberry London, England. Ada satu pocket berzipper, ya. Satu pocket tanpa zipper dan satu pocket berzipper. Ada lengkap dengan tag-nya. Lengkap dengan tag-nya burberry. Cantik warnanya. Warna dusty pink. Ya, Kak. Mewah. Ya. Jarang terulang. Jarang terjadi. Ini kalau ada yang mau kasih aku di siap 7. Eh. 785 ribu. Ya. 785 ribu. Cakep banget. Oke. Oke, Kak. Itu aja. Tadi sudah aku review. Ada lima. Kalau Kakak-kakak ada yang suka. Langsung aja di screenshot. Chat ke toko. Bisa di WA. Ke nomor 08. Satunya 7x277. Semua pengiriman dari kota Bandung. Jangan lupa. Kakak di subscribe. Diklik dulu lonceng yang ada di bawah. Dan jempolnya juga dikasih. Ya, Kak. Supaya Kakak dapat notifikasi-notifikasi terbaru video dari aku ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.